Hai sobat lapor beta kita berjumpa lagi kali ini menu yang akan saya bagikan adalah sambal tempe teman-teman disini makan dengan nasi panahku sudah enak ya ini rasa tempenya itu ada manis ada gurih sama pedasnya tapi pedasnya itu enggak baik disini sudah saya siapkan tempe yang sudah saya marinasi terlebih dahulu ada bawang merah bawang putih ada cabai merah dan cabai rawit ada daun jeruk ada kaldu jamur ada garam dan gula merah Oke teman-teman diikuti terus ya proses pembuatannya pertama-tama sini saya akan goreng tempenya terlebih dahulu ya teman-teman baik ini untuk tempenya sudah saya marinasi cuma memakai garam dan ketumbar teman-teman disini nanti saya akan goreng tempenya sampai kering ya selanjutnya ini tempenya jangan lupa untuk dipulak-balik ya biar seluruh permukaan tempenya itu matang Oke kalau sudah seperti ini ya teman-teman saya akan angkat kemudian saya akan tiriskan minyaknya terlebih dahulu untuk langkah selanjutnya disini sudah saya panaskan minyak sisa tempe tadi kemudian saya akan masukkan bawang merah bawang putih kemudian saya akan masukkan cabainya dan ini saya akan goreng sampai dia layu ya teman-teman dan ini saya gorengnya cuma sebentar teman-teman disini saya tidak terlalu memakai banyak cabai ya apalagi cabai rawit sini saya cuma berbanyak cabai merah bersama saja tapi kalau ada teman-teman yang suka pedis boleh tambahkan cabai rawit ya oke teman-teman disini bawang dan cabainya sudah agak layu ya kemudian akan saya angkat selanjutnya disini sudah saya siapkan ulekan kemudian saya akan masukkan cabai dan bawangnya selanjutnya saya tambahkan garam dan kaldu jamur oke teman-teman disini saya akan ulek tapi tidak sampai halus ya teman-teman masih agak sedikit kasar ya kalau sudah seperti ini saya akan masukkan daun jeruk dan untuk daun jeruknya ini sudah saya pisahkan dari batang tengahnya ya teman-teman ini saya akan ulek sampai benar-benar daun jeruknya halus kemudian saya akan masukkan gula merahnya ini akan saya ulek lagi biar secampur ya semua bahan-bahannya oke kalau sudah seperti ini teman-teman saya akan masukkan tempenya oke ini saya masukkan semua ya oke kalau sudah saya akan ulek lagi ya kalau ada teman-teman yang suka sama tekstur tempenya yang masih utuh gak apa-apa tapi kalau saya lebih suka tekstur tempenya yang sudah halus ya biar kalau dimakan itu lebih mantul oke ini saya ulek lagi ya pokoknya ini tempenya sudah habis ya sudah saya ulek semua tempenya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati teman-teman disini sambal tempenya sudah jadi ya dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menemani saya saja dalam proses pembuatan video kali ini dan jangan lupa tekan tombol like, komen, share dan subscribe semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya oke teman-teman kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya dadah terima kasih Sub indo by broth3rmax